Terima kasih 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 kalau sudah continue nah disini kuncinya disini kuncinya jadi kita bahasanya kita ngeblad nah ini lebih kestir daripada amati tiru modifikasi ini gak sama sekali memodifikasi tiru mentah-mentahan jadi amati tiru mentah-mentahan jadi gini gambaran gampangnya garis ini memakai apa yang kita tulis disini disini ada gambar ada angka yang bisa kita samakan gak maksudnya kita atur sama garis ada kan ya 500 atau 5 meter berarti kita tarik garis disini betul kalau sekalanya sudah sama ke sini eh sorry kurang pas ya sebenarnya gak harus pas-pas banget sih tapi lebih mudah kalau pas kalau kurang jelas di zoom aja di zoom seperti ini supaya nanti gak biru nah ini garisnya ini samakan aja ini sama sini ini gambarnya sama semuanya ya saya sama ya terus di atas tulisnya berapa berarti 5 5 meter bukan 500 ini satuannya cm ya nah ini 450 kalau semuanya lah berarti berapa ini boleh ke 3 ini bisa oh enggak oh enggak nah kalau karisnya itu mau mati berapa tidak berarti di atasnya oke lihat kalau sudah continue nah ini bebas itu mau benar titik dimana kita mau memulai gambarnya nanti mau titik dimana gitu kita continue misalnya taruh di pojok disini gak apa-apa ini paling aman jadi ini mulainya dari sini sambarin nanti kita mulainya dari sini 0 nya jadi 0,0 nya sudah finish kalau sudah nah benar dong langsung tau sama gak 5 meter nah disini 3 meter enaknya ini apa nanti kalau sudah enaknya apa iya udah kita tinggal tarik-tarik garis ini aja jangan ikutin garis tarik ini pasti ini 15 meter eh ya 15 meter pas walaupun lebih dikit sini berapa 8 ini kurang ya 7,5 kok bete ya ya gambarnya kita tinggal meniru garis dinding yang ada disitu ruang-ruang yang ada disitu langsung gini aja tarik oh iya untuk pintu itu ditubruk dulu aja gak apa-apa karena nanti pintu kan ada ada ini sendiri ada bagiannya sendiri jadi kalau ada gambar pintu itu tarik garis aja jangan berhenti disitu ini ini eh sorry ini seperti ini tarik lagi kesini kalau kurang 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 jelas detail di zoom aja gak apa-apa tarik kesini tarik lagi kesini tarik kebawah ini tarik kesini tarik kesini tarik udah jadi perabot pintu udah selesai gendilan ikutin nah ikutin gini-gininya satu-satu gak apa-apa gak harus semuanya ini ya tersambung gak kan setiap sudut di klik jadi misalnya gini misalnya sudut ini mau belok kesini ya berarti titiknya disini titiknya disini ini nanti ya buat lagi disini ini di klik lagi potong tarik kesini klik lagi ke sana ke atas nah kalau voice copy ini gak sampai kalau belum mulai jadi disini kalau ukurannya gak sama berarti ketika kita membuat skala skala dari sebiru tadi itu ada yang biru itu loh berarti kalau gambarnya misalnya gak sesuai nanti ada yang biru apa-apa dicoba jebak lagi ya itu yang kita contoh harus bener harus bener yang kita contoh jadi misalnya saya mau masukkan ini ini lagi disini oh ya pintu itu bisa diatur juga ya ukurannya jadi misal ini ukurannya berapa ini 9 misal kamar mandi itu gak sampai 90 cm kan biasanya kamar mandi itu 70 kecil itu bisa diatur juga terus untuk perabot jangan ini ya kalau misal gak sama gak masalah jadi misal disitu warna coklat kreasi sendiri aja jadi gak harus sama ukuran nanti disesuaikan aja sama ruangannya ya selamat menikmati 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 Saya pernah bahas ini mulai awal sampai akhir, tapi perpat, bukan jadi satu. Sudah diarahkan ke situ. Sudah diarahkan ke situ. Sudah diarahkan kembali. Sudah diarahkan ke situ. Sudah diarahkan ke situ. saya carikan ini ya perabot-perabot yang lain di sweet home ada kayaknya di sweet home sweet home 3D di galeri oh ini ini ada contoh yang sudah jadi ya di sweet home itu ada contoh sebenarnya jadi di sweet home itu ada contoh hasil yang sudah jadi disini preview nya sama file nya ada juga jadi misal saya mau mengambil gambar mana ya bagus semuanya ini saya baru tau malah tapi tidak detail sampai menurut bahannya oh enggak jadi menampilkan yang saya tadi bilang kayaknya bukan ini ya pak ya hanya perabotnya saja ternyata kayak ukur-ukurannya ini enggak ini perabotnya yang di list ini perabotnya saja ini hasil yang sudah jadi bisa di di apa namanya di download nanti saya kasih link nya ini nanti saya kasih link nya ini untuk yang galeri nya bisa di di alamat s.id sh3d gallery untuk yang galeri ya jadi itu ada contoh yang sudah jadi bisa dilihat plus 3d animasi nya juga ternyata disini ya oh keren tapi beberapa video oh iya tadi saya belum menjelaskan rendering sama 3d ya rendering 3d nya belum ya ini sudah semuanya sudah ambil satu ruangan saja kasih lantai kita kamar mandi ya kok kamar tidur ataupun ruang tamu yang kira-kira bagus untuk di render selamat menikmati yang paling menyenangkan memang pak dokternya dimasih saya mau disini nanti kecer nah kenapa korusinya kalau terbaru ya bisa diputar masuk ke link nya nah itu klik jadi itu pilihan rotasi nah itu putar disini ya kalau mau ada aplikasi seperti ini ini ya ada yang manual kita gak bisa otomatis sebentar saya jelaskan dikit tentang ini ya apa cara rendering ya cara render 3d nya ini saya coba buka yang saya dulu tadi aja nah ini misal saya akan merender tampilan ini ya view dari lift apa ini ruang berat ya ruang tamu eh ruang keluarga cara merendernya kita klik kanan di view 3d nya ya nanti kalau sudah selesai menata perabotnya macam-macam nanti diatur dulu view nya jadi view yang nanti ke render ini ya view yang apa yang tampil di 3d view nya klik kanan create photo nah ini saya geser lagi ke sini ini saya geser nah nanti muncul window baru create photo quality nya kita masuk ke base yang paling bagus nah ini yang paling penting white sama pixel nya ini semakin besar semakin lama tapi gambarnya bagus semakin kecil semakin cepat tapi gambarnya pecah tinggal pilih yang mana nah ini yang kecil terus ini waktu ini waktu ini juga pengaruh waktu ini pengaruh ke pencahayaan luar pencahayaan dari matahari jam sengah 11 siang pagi apa siang ya siang ya nah itu nanti pencahayaan seperti apa kita bisa lihat tapi kalau mau ada pencahayaan dalam rumah dalam ruangan klik add selling like saya ulangi untuk ukuran sudah jelas ya untuk waktu waktu ini pengaruh ke pencahayaan alami jadi semakin siang semakin terang ada pencahayaannya cahayanya masuknya semakin banyak semakin malam berarti semakin sedikit atau malam sama hal ini gak ada jadi waktu ini pengaruh juga ke pencahayaan alami nanti bisa dilihat perbedaannya terus untuk pencahayaan dari dalam rumah dalam ruangan itu bisa pakai add selling like itu pasti terang pasti jelas kita coba dulu ya jam sengah 11 siang hasilnya seperti apa kita create ini agak lama jadi gak langsung jadi hasilnya bukan ini nanti di situ ini proses rendering lama ini tergantung obyeknya tergantung banyaknya ini sama amal perbuatan oh gak ada ini karena terlalu sederhana ya cuma seperti ini jadi di pilihnya di sini kalau di material ini kayaknya apanya di ada ada apalagi di luar semuanya memasukkan material ini sahaja beda ini untuk preview setelah itu saya cukup ini lampunya ini lampunya ini kalau mengkilap berarti dia teksturnya shiny bukan matte kalau matte itu gak memantulkan cahaya ini kalau cahaya dari dalam agak lebih terang lagi ini nah ini kelihatan tetap bayangan dari dari luar ini pasti cahaya di luar ini gak ada kan warna putih ini warna dari cahaya matahari ini cahaya ini gelap ini masih gelap karena mungkin terbantu sama cahaya lampu itu kayak lampunya juga bawanya gak ada lancaranya yang lebih seperti ini untuk renderingnya bisa dicoba nanti ketika udah buat penataan perangkutnya yang udah jadi nanti jadi render karena saya pernah ada temen tuh yang jualan kakak aplikasi jadi dia udah desain 4 kakak bayangin aplikasnya gratis ada yang beli lagi desainnya desainnya mas karena dia waktu itu memang spek komputernya gak terlalu bagus ini atau spek yang rendah korus juga Rangnya agak tinggi enggak tinggi nomor 4 giga tegiannya aja ya enggak 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 khusus untuk gratis standar kornya dulu sekarang standar yang penting sekarang itu ada kornya kalau masih B2 4 tuh pas ya pas ya pas ya seperti ini bisa dinilai ini cukup apa enggak kalau membuat 3D modeling jadi ini kalau mungkin pernah lihat gambar seperti ini ini belum belum rendering ini yang rendering ini yang visualis jadi ini memvisalkan bentuk asinya nah kalau sudah jangan di close dulu disimpan dulu jangan di close lagi nanti balik lagi di save dulu ini ya masuk ke vmap atau jpeg atau png sama aja ini ada jpeg jpeg sampai ini sama aja kasih nama ke picture ya kita buka di picture ini yang saya maksud bisa di share ke temen-temennya ini aja channel kalian kalau mentahnya kecuali kalau mau untuk di share oke finishingnya nanti bisa coba sendiri atau mungkin kalau bingung ada pertanyaan kapan buka buka dulu ya di 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 scorse scorse dulu aja belum saya tutup saya tahu nanti ada yang tanya kalau saya tutup nanti saya pulang ini di scorse dulu ya Terima kasih. 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 Terima kasih.